hai 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 semuanya gue berapa satu di video kali ini gue bakal ngasih kalian fungsi-fungsi setiap trigger yang ada di geometri desk kayak kemaah sukai sekarang ada yang request gua fungsi setiap trigger yang ada di geometri desk waktu total ada berapa itu banyak banget gua enggak tahu tuh gua enggak tulis berapa banyak tapi gua kali ini kasih tutorial tubuh enggak secara langsung oleh praktek praktek tapi gua hanya ngasih secara materi aja karena kalau misalnya gue kasih secara praktek itu bakal lama banget gua kemarin sempet record praktek bisa sampai 30-40 menit coy gila lama banget jadi gua kalau bisa masih prakteknya itu gua bakal jelasin satu persatu aja jadi ini fungsinya apa gua kasih tahu langsung itu satu persatu aja karena kalau sekaligus itu gila lama banget itu video kemarin gue hapus itu memory langsung penuh Oke sebelum mulai videonya Jangan lupa dikankan like jika kamu nyokain yang pasti jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang gila geometris tutorial lainnya wes video let's check it out Oke kita pertama bikin new dulu sekalian apa Oke bisain gua selalu nandain ini biar apa tuh jadi kalau bisa lepas praktek ini Oke ini kita bakal langsung ke trigger pertama trigger pertama itu adalah color status atau situ nggak itu kalau misalnya kalian misalnya mau ngetes map aja itu status dipakai naiknya pertama itu color color ini trigger ini fungsinya itu cuman buat mengganti warna mengganti warna secara permanen jadi kalau misalnya kalian naruh color misalnya ganti warna-warna terbelakang atau objek itu dia bakal ngegantiin sampai dia ganti warna lagi enggak tahu kalian mau ganti dia warna apa aja lah terbelakangnya terserah kalian menaruh warna apa itu disitu terserah kalian mau objek warna pun nomor 12 atau apapun itu kalian tinggal loke aja obasitasnya ya bentar aku udah mau misalnya background nah dia bakal ganti yang hasilnya biru dia bisa nyatuh merah cuman dia akan permanen merah bakal permanen merah terus sebelum sampai ada yang lagi yang ganti alias ini bikin lagi itu color yang kedua itu move itu triggernya itu berfungsi sebagai membuat sebagai trigger yang membuat objek itu bergerak mau ke atas ke bawah bawah mau nyerong ke atas bawah kirikan pembakang untuk praktekan nanti gua bakalnya bakal sediakan secara materi aja ya enggak langsung praktek stop stop itu fungsinya tuh adalah menghentikan trigger yang bergerak secara bersamaan misalnya ada trigger move move yang bergerak barengan tuh nah tapi kalian kalau misalnya bapak tuh bingung dia mau bergerak sampai mana misalnya bersungguhnya habis ini kalian nggak perlu setting lagi itu move atau temukan gerakan tingkat cukup stop aja yang penting bisa yang yang penting move trigger atau dikasih grup ID yang sama ama stopnya Oke kedua itu full-fuss-fuss itu tuh fungsinya sebagai mengganti warna channel sama kayak color cuman benya kalau full itu ada batas waktunya nih tuh ada fatnya hotnya tuh waktunya berapa lama misalnya 10 detik nih contoh pulut aduh salah nih gua kasih yang simple-simple aja dulu contoh background dia bakal nganti warna sama 10 detik sampai 10 detik lamanya baru akan kembali seperti semula nah itu fungsi full beda sama color kalau color dia nggak akan berubah-ubah sampai ada color color trigger lain apa-apa ini tuh fungsinya tuh bahasa ini bahasa gampangnya itu transparansi jadikan kalau misalnya membuat objek atau benda-benda lain menjadi kayak ngilang atau tembus mana tuh pakai apa well kalian kau juga mau bisa mau bikin mau bikin apa tuh namanya custom portal itu pakai apa jadi apa tuh portala kalian bisa hilangin yang kedua itu ada togo trigger togo trigger itu membuat objek menjadi ngilang beda sama transparansi bukan kalau transparansi kan transparan tapi masih berfungsi kalau togo bener-bener hilang nggak ada jejak nggak ada jejak sama sekali jadi misalnya nih ada tembok di depan kalian terus togo ini ke-detek tembok kita langsung hilang kalian bisa lewat aman sentosa karena enggak ada yang ganggu-gugat jika bisa lewat seperti itu itu fungsinya togo nah kedua ini spon spon itu lawannya stop lawannya stop jadi kalau misalnya kalian bikin ada trigger move bergerak terus ada spon terus apa tuh ID nya objeknya tuh ke movie tuh jadi dia bakal bergerak dua kali jadi move-move gerak terus ke-detek spon trigger dia bakal gerak lagi di udah jalan ke atas benda ke atas bikin jalan ke atas lagi tuh spon pokoknya lawannya stop bisa kalian berhentiin bergerakan kan dari move trigger terus pengen bikin gerak lagi pakai spon kayak gitu kalau rotet itu fungsinya tuh membuat benda top Jack itu jadi berputar kalau ya kayak istilahnya ini nih apa tuh nih roda-roda gini kayak gitu fungsinya bikin putar kalau follow follow ini itu membuat objek lain mengikuti objek bergerak misalnya kalian membuat misalnya objek ini kalian trigger in ke move nah terus objek ini dia nggak nggak ke trigger di move tapi masuk ke follow kalau misalnya yang ini gerak yang ini otomatis bakal ikut gerak itu fungsinya follow jadi kalau itu bukan kayak apa sih ngikutin kalau apa tuh benda yang ikutin kalian tuh bukan ngikutin player itu bukan salah check-check ini tuh trigger yang paling simple lah paling simple karena ini cuma bikin layar kalian geter well kalian kalau misalnya main geometri di apa tuh main fingerdash itu pasti ada bagian yang geter kan yaitu pakai ini ya gampang kan tinggal nekinestrain nya durasinya berapa tiga tuh ngapain dah gampang saya nih sec ada kita doang menurut gue yang paling gampang check doang yang paling gampang itu oke ini anime anime ini udah gua kasih tutorialnya di video gua sebelumnya itu gua dikasih tutorialnya kalian tinggal tonton aja itu ada tapi gugitu penjelasin anime tersebut siapa anime ini cuman kayak ngasih ekspresi buat big buat bed sama ke Big Beast jadi kayak animasi misalkan bibit-bibit atau menganggap-manggap ya tadi juga bisa mengat terus jadi nggak mengat-manggap itu loh tapi bakal mengat terus warna anime berfungsi memberikan ekspresi buat dua monster ini dua monsternya doang yang lainnya nggak bisa oke langsung ke trigger berikutnya yaitu adalah follow player ya well semuanya follow player ini ini tuh sama kayak move cuman bedanya kalau follow player ini cuman mengikuti ya koordinat ya koordinatnya secara vertikal ya vertikal ya koordinatnya tuh vertikal ikutin player secara vertikal aja nih contoh lah gue kasih contoh ini juga simpel eh kalian bisa kasih benda sini terus salah dong kalau ini terus grup ID nomor satu terus ini kalian Aduh lihat nah terus ikan edit terus kalian target targetnya salah 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 ke ini nih nah kalian targetnya atau terbatin nomor satu udah itu dia bakal ikutin 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 apa tuh player kalian bakal ikutin seberapa cepet ini contoh nah nah itu dia bakal ikutin apa tuh kalian ikutin player pokok secara konditnya dilainya juga kalian bisa naikin move time-nya juga berapa detik nih kalian enggak tahu tuh nih kali ini kalian juga bisa buat ngetrol temen kalian ya nilainya bisa nol terserah tuh nah ini busuk termokat kalian misalnya dia bakal dia bakal kebingungan bener bingung nih gimana cara lewatnya gitu kan tuh mau diem jadi bawah mau gerak dikutin loncat-loncat nah ini ini sebenernya sih ya istilah itu sama kayak move cuman bedanya cuman secara vertikal aja bisa atau enggak bisa secara horizontal Oke berikut ada touch Oke touch trigger ini fungsinya tuh mengalihkan objek jika kita mengelentuh layar jadi touch itu tuh fungsinya kayak follow player ya jadi setiap kali kita klik-klik layar dia bakal hilang dari dunia entah I don't know what happened jadi kayak kita ketemu jadi ini contoh hot nah tuh itu gua klik-klik berkali-kali gue berkali-kali misalnya contoh juga gua ke mode ini juga bisa nih loh dia kalau setiap kali kita nyentuh layar dia bakal hilang ya seperti itu itu juga salah satu yang paling simple sih yang yang lainnya juga ada beberapa yang ribet dan itu bisa butuh bantuan trigger lain kalau trigger itu enggak pakai trigger contohnya move kalau kalau misalnya pakai trigger move dia enggak akan bisa working working gitu kawan Oke kawan ini tuh gua kasih contoh ada di arena Vingerdesk lagi contohnya kita suruh ambil koin kecil kan terus ambil koin kecil buat mendapatin koin yang gede yang bikin waktu untuk dapetin koin yang gede yang koin ini niris koin ini nih kalian sudah kumpulin koin ini sampai 10 terus untuk dapetin koin gede ini yaitu kawan-kawan itu ngitung hit menghitung jumlah koinnya kalau misalnya nggak sampai misal contoh itu 4M10 koin ini bakal hilang bakal hilang kan bisa dapetin karena bisa betul koin gede ini seperti itu nah berikutnya ini ada juga instan kaun instan kaun ini sama kayak kaun cuman bedanya dia itu tuh eh apa triggernya lebih kompleks ini kan kayak tarik cuman target doang terus jumlahnya berapa nah kalau ini ini Aduh salah dong kalau yang instan kaun itu dia itu bisa menghitung mau angkanya berapa misalnya angkanya jika lebih besar dari satu dia akan mulai menghitung waktu mulai ke-detek tapi kalau bisa lebih kecil di satu kalau lebih kecil di satu dia mulai getek tapi kalau misalnya lebih kecil bisa lebih besar besar dia nggak akan ke-detek tergantung kalian milihnya mana kalau equals itu sama ya sama dengan dengan angka yang ditargetkan di target jumlah penghitungannya tuh target kone bisa sampai minus berapa banyak tuh jadi bedanya kalau instan kaun lebih kompleks kalau kaun itu ya versi simpelnya pick up ini kayak kayak kaun ya karena nggak beda jauh dia tuh tuh kaun target kaun Nah kalau ini ngekaun juga guys apa tuh namanya cuman lebih simpel tuh ngitung berapa banyak cukup kalian cuma tinggal kalau cukup apa tuh namanya apa tuh item yang mau dihitung sama jumlahnya berapa itu kalau pick up dia lebih simpel lagi cuman kalau bisa butuh yang kompleks pakai yang instan kaun Oke berikutnya ini ada collection collection ini tuh bahasa Indonesia aja udah tabrakan jadi kalau misalnya ada dunia kalau misalnya kalian ngasih benda ini jadi kalau misalnya dua objek ini misalkan di kalian setting ya kalian tinggal setting edit grupnya berapa itu berapa settingnya ntar gua kasih tracknya soalnya juga ada satu yang ribet jadi kalau misalnya yang ini itu bertabrakan ketemu sama ini misalnya yang ini bergerak di depan bergerak terus misalnya ketemu yang ini otomatis misalnya mereka berdua langsung hilang jadi jika ada dua objek yang bertabrakan ya dobernya bertabrakan dia akan merasakan segi lain satu saling ketemu ini hilang atau ini ketemu ini jadi ada yang bergerak lain gitu itu kayak gitu ini fungsinya kolik kolisian ini ya kunci dekoli sen trigger Oke yang terakhir yang terakhir itu on dead jadi on on dead itu tuh eh salah satu trigger yang akan aktif kalau playernya mati kayak begitu contoh ini juga satu yang simple ya satu yang simple gua bakal ngasih yang simple-simple aja karena paling ribet tuh kelamaan kita bakal kasih teks dulu teks-teks itu dimana ya Aduh gue lupa lagi teks Rioni teks misalkan tonton kalian tulis ini Eko copy sih salah aku Nah kalian klik ini terus edit objek kalian tek misalnya kalian tulis jam nah jam tuh kan loncat nah ya kalian edit group nomor satu ini juga on deadnya jangan salah kalau targetnya aktif dah oke setelah itu kalian juga aktifin toggle toggle ini tugas-tugas biarkan apa biar hilang gitu kan lupainnya satu aktif grup nyalain gak sih English ya nggak bisa diaktif grup nah hilang jadi fungsinya kalau misalnya kalian salah 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 nah jadi dia kalau mati bakal suar tulisannya ya Nah tapi kalau misalkan enggak mati udah dia dia nggak akan ngol dia nggak ngol gitu jadi itu fungsinya on dead jadi dia bakal aktif ketika kalau playernya mati kalau pernah mati ya udah dia enggak akan aktif Oke mungkin itu aja kali ya udah abis ya guys udah abis lagi semua trigger udah gue jelasin untuk tutorial next time karena next time itu gue bakal kasih tutorial yang simple belajar yaitu Alpha yang paling gampang jadi kita bakal bikin custom ini guys bikin custom portal ya karena gua tuh demen banget bikin custom portal karena ini untuk kayak gitu apa ini basi-basi Oke mungkin sampai sini sampai saja tutorial kita ini nggak tutorial cuma secara penjelasan aja fungsi seluruh trigger yang ada di geometri desk datang di versi berapa aku enggak tahu dan gue juga mainnya versi mod biar apa biar ini koinnya kebuka plus apa tuh nih custom komodnya juga kebuka karena karena singgert gua itu kalau kalian beli yang ori itu harus ngumpulin duit dulu ngumpulin koin baru beli tuh meslinya oke semakin nah samping aja help you enjoy this video dan forget to press the like button video menurut jika menurut kalian ini fitur dalam bermanfaat yang pasti subscribe untuk mendapatkan next tutorial geometri desya selanjutnya pokoknya ingat selanjutnya nya Alpha ya yang apa nih Alpha kita bakal bikin custom portal ingetin gua tagihin kalau gue lupa eh saya penjadis video n bye bye the the Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!